Jadi tempat nongkrong pembalap liar, warung di Bypass minta ditutup maksimal jam 10 malam. Aparat dari Satpol PP dan Satlantas Polres Klungkung melakukan patroli untuk mengantisipasi balapan liar di Bypass Ida Bagus Mantra, Klungkung, Senin malam, tanggal 25 Oktober 2021. Aparat juga sempat melakukan penertiban pedagang di sisi timur jembatan muara Sungai Undai yang buka hingga larut malam. Petugas sempat melihat gerombolan anak muda yang hendak melakukan balapan lair. Namun saat datang aparat yang hendak melakukan penertiban, mereka langsung berbelanja ke sepanjang warung di sisi timur jembatan muara Sungai Undai. Menurut informasi warung-warung tersebut kerap dipakai kumpul anak muda yang hendak melakukan balapan liar, ujar Kasatpol PP Klungkung Iputuswarta, Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Melihat hal ini, petugas meminta para pedagang itu untuk menutup warungnya tidak melewati pukul 22 Wita. Terlebih saat ini masih pada PPKM level 2. Dengan warung itu tutup jam 10 malam, tidak ada tempat mangkal bagi anak-anak muda yang hendak melakukan balapan liar yang sangat meresahkan masyarakat. Karena biasanya balapan liar ini saat tengah malam sampai dini hari, jelas suarta. Ia juga menegaskan, kepolisian akan bertindak tegas pada mereka yang kedapatan melakukan balapan liar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!